Romantika Sebilah Pedang Jelit 10 Bab 2 Bungkusan Obat Dari Nyo O Ching Nama, Siaw Tiap Usia, 24 tahun Tempat Lahir, Negeri Housyang Kepandayan Andalan, Minja, Ilmu Samurai 7 Warna Kod Rahasia, Bulan 3 Tanggal 7 Keahlian, Bercocok Tanam, Ikebana Lokasi, Seputar Istana Raja Muda, Sebagai Tukang Kebun Nyo O Ching Tinggi Badan, 5 Kaki 3 Inci Berat Badan, 84 Kati Itulah data yang tercatat dalam buku catatan rahasia Ching Leong Wee Di suatu tempat rahasia yang lain, ternyata tercatat pula data yang agak berbeda Data itu berbunyi, nama, Siaw Tiap Usia, 24 tahun Tempat Lahir, Negeri Housyang Kepandayan Andalan, Minja, Ilmu Samurai 7 Warna Kod Rahasia, Bulan 3 Tanggal 7 Tanggal Kematian, Bulan 10 Tanggal 7 Pembunuh, Chong Hoa Catatan, karena sebab tertentu, akhirnya utusan kabut yang melaksanakan eksekusi terakhir Lagi-lagi obat ini, ini obat lambung, untuk melindungi lambungmu dari luka, dia membuka bungkusan berisi obat Tapi lambungku tidak bermasalah, dari mana kau bisa tahu kalau lambungmu tidak bermasalah Perempuan itu membantu Nyo O Ching untuk duduk lebih enak Sekalipun lambungmu tidak bermasalah, diminum pun tidak akan merugikan Bagaikan seorang gocah saja Nyo O Ching minum obat itu dengan terpaksa, kemudian cepat-cepat minum seteguk air hangat Melihat gaya Nyo O Ching itu, perempuan itu tertawa, kembali dia mengeluarkan sebuah bungkusan obat yang bentuknya jauh lebih kecil Bungkusan obat apalagi itu entahlah, bungkusan obat ini baru dibuka resepnya pada hari ini Mungkin untuk mengobati tulang belulamu, Nyo O Ching kembali meneguk air hangat Kemudian setelah menarik napas panjang dia memejamkan matanya Belum pernah ada orang takut minum obat sepertimu, kata perempuan itu sambil tertawa Tidak lama sepeninggal perempuan itu, Nyo O Ching baru membuka matanya kembali Memandang pintu kamarnya sekejap, ketika yakin pintu sudah tertutup Dia baru memuntahkan seluruh obat yang baru ditelannya Membungkus dengan selembar kertas dan disembunyikan di bawah bantal Pada saat itulah kedengaran pintu kamarnya diketuk orang Tok, 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 setiap kali mengetuk pintu Tai Tian selalu menggunakan irama ketukan tertentu Apa yang dikatakan Hang Chuan Sin Nyo O Ching segera mengajukan pertanyaan Begitu berjumpa dengan Tai Tian Sama seperti itu Bu Heng serta Un Hui E sekalian Jawab Tai Tian, termasuk keracunan oleh buah opium Sari racun menyusup masuk melalui pori kulit dan detak jantung pun segera terhenti Sebuah kera kematian yang sama sekali tidak menimbulkan penderitaan Bagaimana dengan jenazah Xiao Tiap sudah dikirim ke rumah perdamaian Nyo O Ching mulai merabak ujung hidungnya Setiap kali berjumpa dengan permasalahan yang tidak terpecahkan Dia akan selalu merabak ujung hidung sendiri Untuk memina seorang kadar jagoan macam Xiao Tiap Bukankah butuh banyak waktu, tenaga dan uang dia bertanya Benar, setelah bersusah payah memina seorang jagoan macam begini Kenapa secara tiba-tiba perkumpulan Ching Leong Hui E mematikan peranannya Rahasia identitasnya sudah terbongkar Dia sudah tidak memiliki nilai untuk dipergunakan lagi Kata Tai Tian, bagi organisasi semacam Ching Leong Hui E Sudah pasti tidak akan membungkam mulut kadernya yang sudah tidak berguna Sebetulnya tidak harus bertindak sekejitu Gumam Nyo O Ching, kalau bisa membunuhnya Seharusnya bisa juga untuk selamatkan dirinya Lagipula Xiao Tiap adalah seorang jagoan berbakat yang banyak kegunaannya Tai Tian tidak menjawab Rupanya dia sedang termenung Alis matanya berkerut kencang Keaguan dan rasa sanksi menyelimuti perasaan hatinya Sekalipun identitas Xiao Tiap sudah terbongkar Tidak seharusnya gadis itu dibunuh Hingga detik terakhir Dia sama sekali tidak membongkar rahasia perkumpulan Naga Hijau Dia pun tidak menunjukkan sikap akan berhianat Kenapa orang-orang Ching Leong Hui E justru menghabisi nyawanya Apakah pihak perkumpulan Naga Hijau tidak berkemampuan untuk menyelamatkan dirinya dari dalam istana Raja Muda? Mustahil, mana mungkin ada pekerjaan yang tidak mampu mereka laksanakan Kenapa? Kenapa perkumpulan Naga Hijau harus membunuh Xiao Tiap? Jelas dibalik semua peristiwa ini masih tersimpan rahasia lain yang tidak diketahui orang Belum pernah pihak perkumpulan Naga Hijau melakukan pengorbanan secara percuma Apalagi manusia macam Xiao Tiap merupakan manusia berbakat yang bisa diandalkan Katanya O Ching, sudah pasti mereka berbuat demikian karena mereka punya alasan yang jelas Pasti mereka mempunyai maksud tujuan tertentu Setelah berpikir sejenak, sesaat kemudian kembali ia berkata Di samping itu, ada satu hal lagi membuat aku keheranan Soal apa ketika masih berkelana dalam dunia persilatan dulu Apa julukan lokesian si pendekar pedang kerinduan? Kendati pun sudah 20 tahun dia tinggalkan dunia persilatan Sekalipun orang lain belum tentu mengetahui taraf kepandayan silat yang dimilikinya Tapi kita berdua toh tau sangat jelas Ujarnya O Ching, kalau mesti bertarung beneran Belum tentu kita berdua sanggup merobohkan dirinya dalam 50 gebrakan Tai Tian manggut-manggut tanda sependapat Tapi menurut kakek tan si penjuara bakmi Lokesian cepat sekali menemui ajalnya Ujarnya O Ching lebih jauh Begitu kakek penambuh rebak bersenar tiga membuka buntalannya Belum lagi bertarung sebanyak tiga gebrakan Kepala lokesian telah berpisah dari tengkutnya Bahkan tidak sampai tiga gebrakan Mungkin saja kait perpisahan akan memancarkan kehebatannya Dikala berada di tanganku Bila terjatuh ke tangan orang lain Paling banter senjata tersebut hanya sebilah senjata berbentuk aneh Kenapa lokesian tidak bisa bertahan lebih dari tiga gebrakan Mungkin si kakek penambuh rebak bersenar tiga pun menguasai ilmu silat rahasiamu Tidak mungkin kata Nyo O Ching Setelah ayahku berhasil mempelajari jurus serangan kait perpisahan Dia telah memusnahkan kitab pusaka tersebut Tidak mungkin di kolong langit terdapat orang kedua yang Sanggup menggunakan jurus serangan dari kait perpisahan Nyo O Ching mengalihkan pandangan matanya keluar jendela Mengawasi rembulan yang ada di angkasa Lama, lama kemudian ia baru berkata lagi Jika masih ada orang kedua yang mampu menggunakan jurus serangan tersebut Maka orang itu pastilah dia-dia berbinar sorot Metel, Taitian Maksudmu Ti Ching Ling benar Kakek penambuh rebak bersenar tiga adalah penyamaran Ti Ching Ling rasanya hanya kemungkinan ini yang bisa menjelaskan Kenapa lokesian menemui ajalnya secepat itu Kakek penambuh rebak bersenar tiga yang peyot lagi tua itu adalah si bangsawan ganteng Ti Ching Ling Tiba-tiba Nyo O Ching bertanya kepada Taitian Bukankah Cucong Kuan mempunyai seorang saudara jauh yang sangat mahir dalam masalah obat-obatan dan ramuan Obat benar, sahut Taitian Orang itu bernama Cuhai Jing Berusia 32 tahun Bukan saja mahir dalam masalah obat-obatan dan ramuan Dia pun sangat ahli dalam soal obat beracun Dia mampu mengenali dan memberdakan setiap jenis racun yang dijumpai Bagus sekali Nyo O Ching segera mengeluarkan bungkusan berisi obat yang disembunyikan di bawah bantangnya itu dan diserahkan ke tangan Taitian Suruh Culiok berangkat malam ini juga Minta tolong saudara jauhnya itu untuk melacak apa isi dari bubuk obat yang ada dalam bungkusan ini Setelah berhenti sejenak Kembali lanjutnya Suruh Culiok menunggu Begitu peroleh hasil Segera balik untuk memberi laporan Baik, awas Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu Baik, sepeninggal Taitian Nyo O Ching baru merasakan hatinya lega Dia pun mulai kantuk dan tidak lama kemudian sudah terlelap tidur Menjelang Fajar Setitik cahaya terang mulai muncul di ufuk timur Sebentar lagi langit akan mendusin dari tidurnya Tapi suasana di dalam kota kecil itu masih amat sepi Para penghuninya masih terlelap dalam tidur yang nyenyak Ketika Culiok tiba di kota kecil itu Sudah ada dua tiga rumah yang dapurnya mulai mengepul asap Beberapa ekor anjing terlihat bergerombolan di sudut jalan Rumah saudara jauhnya berada di selatan kota Dalam sebuah lorong di sudut jalan besar Di dalam lorong itu Sebagian besar bangunan rumah sudah berdinding batu bata Hanya rumah saudara jauhnya merupakan satu-satunya rumah yang terbuat dari bambu Mengawasi bangunan rumah dari bambu itu Culiok dulengkan kepalanya berulang kali Saudara jauhnya ini pandai dalam semua hal Wataknya pun tidak terhitung jelek Sayang dia mempunyai sebuah penyakit Tidak suka tinggal di rumah yang terbuat dari bata Dia beranggapan tinggal dalam rumah berbatu batas rasa Tinggal dalam ruang penjara Bisa mendatangkan perasaan tertekan Tidak bebas dan susah nafas Berbeda bila tinggal di rumah bambu Selain tembus angin Bermanfaat pula bagi kesehatan badan Culiok masih ingat Dulu sebelum Fajar meningsing Biasanya Cu Heijing sudah mempersiapkan peralatannya Siap naik ke gunung untuk mencari daun obat Kini langit belum terang Pintu rumah bambu pun masih tertutup rapat Mungkinkah penghuninya belum bangun dari tidurnya? Culiok mendekati pintu bambu Lalu serunya keras-keras Tabib Cu Tabib Cu Seperminum teh kemudian baru kedengaran Ada orang bangun dari tidurnya Siapa di situ? Kenapa datang pagi-pagi? Apakah terserang angin duduk Piawoko Aku yang datang Culiok pintu bambu terbuka Dan muncul seorang lelaki setengah umur Yang masih terkantuk-kantuk Sambil mengucap matanya Dia awasi Culiok sekejap Kemudian dengan wajah berseri Ia baru berseru Culiok benar aku Sahut Culiok gembira Piawoko Sudah lama kita tidak bersuah Masih untung cawan yang ada di rumah Piawoko bukan terbuat dari bambu Culiok mengangkat cawannya Dan meneguk satu tegukan teh panas Piawoko Kedengarannya hidupmu dalam berapa tahun terakhir Bertambah makmur Siapa bilang sahut Culiok Sambil menatap sekejap wajah kakak Misalnya Tidak seperti kau Cuk Hei Jing Tabib Cuk Anak kecil berusia 3 tahun pun pasti tahu Hahaha Sudah tua Cuk Hei Jing tertawa tergelak Eeh Ada urusan apa Sepagi ini kau datang mencari aku Hanya satu urusan kecil Ada apa Dua hari lalu Iparmu merasa kepala pusing dan tubuh lemas Aku pun datang ke toko obat It Sim Tong Untuk beli obat Tapi setelah minum obat tersebut Keadaannya bertambah parah Panasnya lebih tinggi bukan Dia malah berak-berak Jawab Culiok cepat Tentu saja aku pun minta pertanggungan jawab Dengan pihak kamar obat Tapi mereka ngotot bilang Reset obat itu untuk pusing kepala Padahal aku sama sekali tidak paham Soal obat-obatan Dalam jengkelnya tiba Tiba aku teringat dengan Tiawoko Mana obatnya dari dalam saku Culiok segera mengeluarkan Bungkusan obat yang diserahkan Tai Tian kepadanya itu Cuk Hei Jing menerima bungkusan itu Memukanya dan mengendus sebentar Kemudian dia ambil sebutir obat Setelah diremas hancur Dicicipinya di ujung lidah Ah 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 Ini mah campuran daun Oke pot si cao dengan kau kan cah Ditambah sedikit rumput pencegah angin Yang dicampur sedikit madu Kata Cuk Hei Jing menjelaskan Biasanya dipakai untuk mengobati tulang retak Tapi adakah siapnya juga untuk mengobati sakit kepala Atau turunkan panas Sungguh Tapi kenapa berhak terus? Atau Mungkin obat itu ada racunnya Semua orang yang tahu tentang obat-obatan Pasti bisa membeli bahan obat semacam ini di rumah obat Berarti sakit perutnya iparmu Bukan lantaran obat-obatan ini Bukan Wah ah Kalau begitu aku telah salah menuduh orang Cuk Hei Jing tertawa Dia bungkus kembali obat itu Dan diserahkan kepada Chuliok Buru-buru Chuliok menyimpan bungkusan obat tadi Berpamitan dan perlahan-lahan meninggalkan lorong Waktu itu Fajar baru menyingsing Terlihat ada berapa orang penduduk kota mulai berlalu lalang Tanpa Membuang waktu lagi Chuliok melompat naik ke atas kudanya Karena terburu-buru dia baru teringat tangan kirinya masih memegangi bungkusan obat itu Sambil tertawa dia segera masukkan bungkusan itu ke dalam saku Kemudian baru melarikan kudanya meninggalkan tempat itu Belum berapa kaki dia pergi Mendadak dia seperti teringat akan sesuatu Tubuhnya kontan jadi kaku Wajahnya berubah sangat hebat Diawasinya tangan kiri sendiri dengan tertegun Tangan kiri Sejak kecil Cuk Hei Jing sudah gemar memanjat pohon Suatu hari ketika berusia 10 tahun Dia terjatuh dari atas pohon hingga patah tangan kanannya Sejak itu dia hanya bisa melakukan kegiatan sehari-harinya dengan tangan kiri Bahkan sewaktu makan pun dia harus menggunakan tangan kirinya Tapi Chuliok masih ingat Orang itu mengerjakan semua hal dengan tangan kanannya Menerima bungkusan obat Membuka bungkusan Meremuk obat Semuanya menggunakan tangan kanan Mana mungkin Cuk Hei Jing bisa melakukan semua pekerjaannya dengan tangan kanan Apakah tangan kanannya sudah sembuh Tanpa terasa Chuliok berpaling dan sekali lagi menengok ke arah bangunan bambu dalam lorong Ketika Chuliok masuk kembali ke rumah bambu itu Dia benar-benar dibuat bodoh Bukan saja terperangah Bahkan sorot matanya mengawasi sekeliling ruangan dengan pandangan orang tolol Kursi bambu yang baru saja diduduki Kini hilang tidak berbekas Yang tersedia kini adalah sebuah bangku yang terbuat dari kayu Cawan air teh yang sebelum meninggalkan ruangan masih tergeletak di meja Sekarang di tempat yang sama terletak sebuah vas bunga seruni yang besar Bukan cuma itu saja Padahal kekatnya semua perabot Semua dekorasi yang ada dalam ruangan itu sudah berubah sama sekali Jangan-jangan dia salah masuk ke rumah orang Atau sedang bermimpi buruk Chuliok dengan perasaan tidak percaya mencoba merabah bangku kayu itu Dengan perasaan ragu-ragu ia mencoba untuk mendudukinya Mana mungkin bisa terjadi hal seperti ini Mengapa hanya di dalam waktu singkat Segala sesuatu yang ada di sini telah berubah Kemana perginya Chu Hei Jing Sudah kabur kemana orang itu Jangan-jangan dia sudah dicelakai orang Berpikir sampai di situ Dengan perasaan terkesiap Chuliok segera menerjang masuk ke ruang dalam Tapi kembali dia dibuat tertegun Dari dalam kamar muncul seorang gadis muda Sebetulnya si Nona sedang berjalan keluar dengan wajah berseri Tapi begitu melihat kehadiran Chuliok Rasa gembiranya segera berubah jadi ketakutan Dengan penuh ketakutan gadis itu mengawasinya Serunya gemetar Si, siapa kau kena? Kenapa bisa berada di kamarku? Mau, mau apa kau aku? Dalam keadaan begini Chuliok tidak tahu mesti bicara apa Dia hanya berdiri bodoh di tempat Mengawasi Nona itu dengan pandangan goblok Agaknya tampang Chuliok tidak mirip orang jahat Sesaat kemudian si Nona sudah tidak setakut tadi lagi Agak ragu tegulnya Apakah kau, kau tidak salah masuk rumah orang Tampaknya memang begitu Jawab Chuliok sambil tertawa getir Yee, dalam keadaan begini dia memang hanya bisa tertawa getir Bayangkan saja, jika anda yang mengalami kejadian seperti ini Kecuali tertawa getir Apalagi yang bisa kau perbuat? Tiba-tiba gadis itu tertawa cekikikan Tadi, ku sangka kau adalah perampok serunya Mana ada perampok yang begitu goblok Macam aku memang tidak ada Sahut si Nona sambil tertawa Apakah kau datang mencari seseorang benar? Bukankah rumah ini milik Tabib Chu-Tabib Chu? Apakah Chu Hejin yang kau maksud benar? Sahut Chuliok Apakah dia ada di rumah? Tentu saja ada di rumah Boleh aku bertemu dengannya? Kalau itu mah aku tidak bisa berbuat apa-apa Kenapa dia memang ada di rumah? Tapi aku tidak tahu di mana rumahnya Jawab Nona itu sambil tertawa Kalau aku tidak tahu di mana tempat tinggalnya Mana mungkin bisa ku undang dia keluar apa? Dia, dia tidak tinggal di sini Seru Chuliok tertegun Dulu di sini Tapi sekarang tidak Sekarang tidak di sini Gu Mam Chuliok Benar, kau tinggal di sini dengan siapa? Sudah berapa lama kalian pindah kemari? Hampir 5 tahun Aku tinggal bersama nenekku Semalam kalian tidak pernah meninggalkan tempat ini Jangan lagi semalam Sejak 5 tahun berselang kami tidak pernah meninggalkan tempat ini Pagi tadi jam berapa kalian bangun dari tidurmu? Pagi sekali Karena hari ini adalah ulang tahun nenekku Maka aku bangun lebih awal Dan selama ini tidak pernah meninggalkan rumah benar Wah, kalau begitu aku benar-benar telah salah masuk Kata Chuliok sambil tertawa getir Terkadang setiap orang bisa melakukan kesalahan yang tidak disengaja Kau tidak perlu bersedih hati Hibur gadis itu sambil tertawa Setelah sampai di sini Bagaimana kalau makan dulu sebelum pergi? Hari ini aku memotong seekor ayam Tidak usah Terima kasih banyak atas penawaranmu Aku masih banyak urusan Lain kali saja akan berkunjung kembali Selesai berkata dia membalikan badan siap beranjak pergi Mendadak ujung matanya menemukan sesuatu benda yang terasa amat dikenalnya Benda itu berada di atas meja bambu Dengan satu gerakan cepat dia lari ke depan meja Menjepit benda yang tergelet tidak disitu kemudian tertawa Dia tertawa sangat riang Benda yang ditemukan Chuliok dari meja bambu itu tidak lain adalah bubuk obat yang diremukan Chuhai Jing tadi Semestinya kau sudah berada dalam perjalanan menuju ke rumahmu Kata Nona itu kemudian sambil menatap wajah Chuhai Jing Rasanya memang seharusnya begitu Sebenarnya kesalahan apa yang telah kami perbuat hingga kau bisa menaruh curiga Kesalahan kalian hanya terletak tidak terlampau paham akan diri Chuhai Jing Chuliok menerangkan Aku tidak tahu dari mana kau bisa tahu kalau aku akan datang kemari Semua yang kalian atur di sini meski cermat dan bagus Sayang kurang sempurna Aku tidak menyangka orang yang menyamar sebagai Chuhai Jing pun mirip sekali dengan Chuhai Jing Ditatapnya gadis itu sekejap Kemudian lanjutnya Bukan hanya gerak geriknya Kera berbicara maupun gayanya memang mirip dengan Chuhai Jing Nyaris aku Berhasil kalian kelabui Tapi sayang Kalian telah teledor memperhatikan satu gerakan Chuhai Jing yang normal baginya Tapi tidak normal bagi orang pada umumnya Apa itu waktu kecil Piau Koku pernah patah tangan kanannya Meskipun telah diobati namun belum sembuh 100% Oleh sebab itu dalam melakukan pekerjaan apapun Dia selalu menggunakan tangan kirinya Gadis itu balas menatap Chuhliok Ujarnya tiba-tiba Keteledoran kami akan menjadi kesialan bagaimu Mimik mukanya O Ching sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun Benar-benar tidak menunjukkan perubahan apapun Dia hanya berbaring di atas ranjang Sementara sorot matanya mengawasi Taitian dengan termangu Jenasahnya di Jumpe Sore tadi di Lembah Huiasan Ujar Taitian dengan wajah tanpa perasaan Kudanya si Arak Tua Tergeletak pula di samping tubuhnya Arak Tua adalah nama kuda Seekor kuda jempolan Seekor kuda yang mampu berlari cepat Dengan kekuatan larinya Sebelum tengah hari seharusnya dia sudah tiba di rumah Tanya Nyo Ching Hambar Benar walaupun bukit Huiasan amat curam dan berbahaya Sudah beribu kali Chuhliok melewati tempat itu Mengapa dia bisa terpeleset hingga jatuh ke dalam jurang Semalam dia berangkat dengan menunggang si Arak Tua Menjelang Fajar sudah tiba di tempat tujuan Kata Taitian Tapi satu jam kemudian Ada orang melihat dia bersama seorang lelaki Dan dua orang wanita minum Arak di dalam kedainya Janda Chiu Kemudian menurut Janda Chiu Mereka berempat minum hampir satu jam lamanya Kemudian setelah membayar kening mereka pun berangkat menuju ke timur Menuju ke timur seru Nyo Ching Bukankah arah itu menuju ke desa Hohan benar Setibanya di desa Hohan Mereka berdua masing Masing membawa seorang wanita masuk ke dalam kamar Losmen Kemudian-kemudian Sudah tidak ada lagi Tidak ada Sejak masuk ke dalam Losmen hingga jenazahnya ditemukan di dasar jurang Tidak seorang pun tahu kabar beritanya lagi Kalau Taitian sudah mengatakan tidak seorang pun Berarti dalam kenyataan tidak mungkin ada orang tahu jejaknya lagi Bagaimana dengan bungkusan obat itu? Masih berada di dalam sakunya Hanya salah satu obatnya sudah diremut orang Apa mungkin dia kebanyakan minum Arak hingga susah mengendalikan diri dan terpeleset jatuh ke dalam jurang Kalau ditinjau dari situasi yang ada Semestinya memang begitu ceritanya Apa perlu ku kirim bungkusan obat itu ke tempat lain? Tidak perlu Tidak menunggu Taitian menyelesaikan perkataannya Nyo Ching telah menukas Aku berani jamin Obat yang berada dalam bungkusan itu pasti hanya berisi obat penambah darah Kemudian dia bertanya lagi Apakah Cui Ching masih hidup entahlah Tapi yang pasti dia sudah tidak tinggal di rumah bambu lagi Sudah pindah sejak lima tahun berselang Tidak seorang pun yang tahu ia sudah pindah kemana Nyo Ching kembali menarik batang hidungnya dengan tangan kiri Taitian tahu Lagi-lagi ia sedang memikirkan persoalan itu Setiap kali Nyo Ching sedang menarik hidungnya Lebih baik kau jangan mengusik ketenangan hatinya Lama, lama kemudian Akhirnya Nyo Ching menghentikan juga perbuatannya Bagaimana dengan si arak tua? Apakah mati juga karena terpeleset tanya Nyo Ching? Benar, kuda itu mati di samping Cuiok Berapa selisih jarak antara mereka berdua tidak tercantum dalam laporan Tapi begitu perkataan itu diucapkan Sepasang matuh Taitian segera berbinar Serunya lagi Sekarang juga aku akan ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan Soal ini penting sekali Aku tahu Semula Taitian memang tidak terlalu perhatian Tapi sekarang dia sadar kalau hal tersebut merupakan sebuah keteledoran Bila dia bisa memperhitungkan jarak antara bangkai kuda dengan jenazah Cuiok Kemudian ditambah Dengan jarak ketinggian tebing maka dengan cepat bisa diketahui apakah mereka terpeleset sendiri Ataukah memang sengaja dilemparkan orang ke dalam jurang Moga-moga saja masih sempat Dan bangkai si arak tua dan jenazah Cuiok silahkan memberi perintah Begitu ada pekerjaan yang harus dilakukan Dia sama sekali berubah Berubah jadi lebih bersemangat Bahkan gerak-geriknya mirip seorang lelaki yang baru berusia 40 tahunan Berubah menjadi seorang ahli Lo Siau bernama Siau Pek Chau Dia adalah seorang yang sangat ahli melakukan pembedahan jenazah Ia tinggal di sebuah rumah yang berjarak dua geng dari penjara besar Tempat tinggalnya merupakan juga tempatnya bekerja Pekerjaan utamanya adalah membedah jenazah Oleh sebab itu tempat tinggalnya tidak banyak dikunjungi orang luar Di siang hari saja jarang ada yang singgah Apalagi ketika malam telah menjelang tiba Yang tersisa hanya deruan angin yang berhembus kencang Kini malam sudah menjelang tiba Angin malam berhembus sangat kencang Kecuali suara angin Suasana amat ening, sepi, tidak kedengaran sedikit suara pun Jenazah Culiuk sudah tiba di rumah Lo Siau Diletakkan di atas meja altar berbentuk panjang Wajah Lo Siau yang semula nampak kelelahan, murung dan kesepian Dengan cepat berubah jadi lebih bersemangat Dia sedang mengawasi jenazah Culiuk yang tergelet tidak dihadapannya Dia adalah seorang yang sangat baik Kata Lo Siau dengan suara yang berduka Seringkali dia membawa arak di tengah malam dan datang mencariku Aku sangat tahu maksud kedatangannya Dia bukan mencari aku untuk menemaninya minum Tapi dia memang khusus datang untuk menemani aku Tai Tian mendengarkan Dia hanya mendengarkan Tahukah kau, setelah orang seusiaku Apa yang paling ditakuti tidak menanti Tai Tian memberi jawaban Dia sudah menjawab duluan Kesepian, kata Lo Siau lebih jauh sambil tertawa getir Biasanya yang menemani kami hanya kesepian Seakan-akan setiap orang yang sudah menjadi tua Hanya sebuah barang pajangan Kesepian, memang merupakan sebuah ketidakberdayaan di dalam kehidupan Semakin besar usia seseorang, semakin sedikit teman yang dimiliki Bahkan aku tidak memiliki Walau seorang pun, ujar Lo Siau lebih jauh dengan wajah kesepian Yaa, bicara sejujurnya, siapa sih yang sudah bergaul dengan seorang kakek yang setiap saat hanya bergumung dengan mayat ini memang sebuah kenyataan Sebuah kesedihan bagi seseorang yang bertugas sebagai petugas utopsi Kesedihan semacam ini merupakan kesedihan yang merasuk ke dalam tulang Merupakan sebuah kesepedihan yang menunjukkan ketidakberdayaan Usia makin tua, hidup makin kesepian Semakin hidup kesepian makin susah untuk tidur malam Lo Siau kembali menatap jenazah Culiok Oleh sebab itu hanya dia yang sering datang menemani aku Minum arak hingga fajar Bahkan terkadang aku pun diajak makan siang bersama Makan di rumah makan Dia mulai merabah rambut Culiok Coba kau lihat Rambutnya masih hitam Tidak seperti aku Telah beruban semua Katanya, A.A.I Hidup manusia memang bagai awan putih yang bergerak di angkasa Dia bungkukan tubuh Mengeluarkan sebuah tas kulis dari bawah altar Lalu dibukanya Dalam tas itu penuh berisikan pelbagai peralatan bekerja serta botol-botol Yang berbentuk aneh Dalam botol-botol itu berisikan aneka ragam bubuk obat Kemudian dia mulai membuka kelopak Matu Culiok dan memeriksanya sekejap Setelah itu kembali ke mamnya Aku tidak menyangka suatu saat bakal mengautopsi tubuhmu Lo siau, kau masih bisa mengendalikan diri tegur taitian kuatir Memang inilah pekerjaanku Tidak nanti aku jadi begitu lemah sehingga tidak sanggup menggerakkan pisauku Lo siau mengambil sebatang pisau yang tipis sekali Kembali ujarnya Terlepas apa penyebab kematianmu Asal pernah kulihat sebelumnya Aku yakin tabir kematiannya pasti dapat kusinkap Sebilah pisau yang tipis Harus berada dalam genggaman sebuah tangan yang mantap Pisau itu sangat tajam Di bawah kendali jari tangan yang lincah Memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata Meta pisau mulai membelah Kulit dan daging mulai teririt Cairan darah mulai meleleh keluar Darah berwarna hitam Meski belum memeku Paling tidak sudah hampir menggumpal Tempat yang diiris lo siau dengan pisaunya adalah kaki culiok yang patah Tidak lama kemudian tulang kakinya yang remuk pun kelihatan Sekalipun di sekeliling ruangan penuh di sinari cahaya terang Tidak urung taitian merasakan seram juga Dia merasa udara di dalam ruangan itu dipenuhi bau busuk mayat yang mulai menyengat dicampur bau harumnya pelbagai obat-obatan Campuran bau itu menciptakan sejenis bau yang tidak terlukiskan dengan kata Jika bukan seseorang yang sudah terbiasa dengan suasana macam begini Mungkin tidak akan dibuat ngeri oleh bau aneh yang menyelimuti tempat tersebut Bau ngeri semacam ini baru pertama kali dirasakan taitian Membedah tubuh mayat pun baru pertama kali ini dia saksikan Perasaan ngeri dan muat membuat dia sudah berpaling ke arah lain Satu jam sudah lewat, dua jam sudah lewat Walaupun malam itu adalah malam di akhir musim gugur Walaupun udara terasa sangat dingin Butiran keringat telah membasahi jidat taitian Pakaian yang dikenakan Los Yau pun sudah basah kuyuk oleh keringat Maka udara dalam ruangan pun bertambah lagi dengan sejenis bau, bau busuk keringat Kalau boleh, ingin sekali taitian keluar dari ruangan itu untuk menghirup udara segar di luaran sana Tapi dia tidak berani melakukan hal tersebut Dia pun tidak bisa Kini, masalahnya sudah mencapai taraf yang paling penting Sedikit saja melakukan kesalahan bisa berakibat semua urusan jadi berantakan Dia tidak ingin terjadi hal seperti ini Bagaimana caranya dia memberi pertanggungan jawab kepada Nyo Ching nanti? Kebetulan Los Yau telah menghentikan pekerjaannya waktu itu Sudah ditemukan penyebab kematiannya Buru-buru taitian bertanya Dia sudah tewas sebelum terpeleset jatuh ke dalam jurang Kata Los Yau dengan wajah lusuh Itu berarti jenasahnya dilempar orang ke dalam jurang Belum benar, Los Yau manggut-manggut Dia mati karena keracunan terkena racun apa Tidak tahu Tidak tahu tenggorokannya tidak menunjukkan gejala yang aneh Ini berarti racun tersebut bukan masuk melalui kerongkongannya Kalau bukan masuk melalui kerongkongan Berarti disambit dengan senjata rahasia Kata taitian Apakah sudah ditemukan mulut luka yang lain? Belum Kecuali luka tulang patah akibat terlempar ke dalam jurang Tidak ditemukan mulut luka lainnya Mungkin tidak masuk melalui pori-pori kulit tubuh Mendadak taitian teringat dengan gejala kematian yang ditemukan di tubuh-tubuh Heng Tidak mungkin sahut Los Yau pasti Bila racun itu masuk melalui pori-pori kulit tubuh Maka di atas permukaan tubuhnya akan ditemukan pertanda yang jelas Berarti kau tidak berhasil menemukan penyebab kematiannya Pasti bisa ditemukan Toh aku dulu membedah isi perutnya Kau akan mengeluarkan isi perutnya benar Bahkan harus Jika dalam isi perutnya tidak ditemukan gejala yang mencurigakan Aku akan membedah otaknya Bila dalam otak pun tidak ditemukan sesuatu hasil Tempat mana lagi yang akan dibedah? Los Yau kembali berkonsentrasi dengan pekerjaannya Usus, lambung, hati, jantung, paru-paru sudah dikeluarkan semua dari rongga badan dan dikumpulkan jadi satu Saat ini Los Yau sedang memeriksa bagian usus Setelah semua isi perut dibongkar dan dikeluarkan dari rongga tubuhnya Sanggupkah Los Yau untuk mengembalikan lagi seperti keadaan semula? Bukan setiap manusia mempunyai kesempatan untuk melihat isi perut seseorang Bagi Taitian, kejadian ini terhitung sebuah keberuntungan Tapi, siapakah yang mengharapkan keberuntungan macam begini? Dalam waktu singkat seluruh isi perut sudah selesai diperiksa Tapi jawabannya tetap nihil Maka Los Yau pun mulai membedah tengkorak kepala Culiok dan mengeluarkan isi otaknya Pemandangan yang terpapar dihadapannya sekarang jauh lebih mengerikan Jauh lebih memuakan Taitian semakin tidak berani mengikutinya jalannya pembedahan Bahkan Yarisayam Chamape yang disantapnya malam tadi menyembur keluar saking muatnya Dia benar-benar merasa kagum dengan kemampuan Syaopek Chau Membedah mayat manusia macam menggorok seekor ayam saja Apalagi korban yang harus diakerjakan malam ini adalah sahabat karibnya Andai kata dia yang harus melakukan pekerjaan tersebut Taitian sadar, dia tidak nanti sanggup melakukannya Waktu berlalu tanpa terasa, akhirnya Los Yau menghembuskan napas lega Dia letakkan kembali pisau bedahnya Peluh telah membasahi seluruh tubuhnya Wajah yang kelihatan sangat penat membuat punggungnya nampak semakin membengkok Bagaimanapun dia memang seseorang yang sudah tua Dengan pandangan Matli yang luruh ditatapnya wajah Taitian sekejap Kemudian ujarnya, aku telah menemukan tiga buah lubang jarum yang sangat kecil di atas tempurung kepalanya Seberapa kecil lebih kecil dari jarum jahit? Ujar Los Yau sambil duduk, aku harus memeriksa sebanyak tiga kali sebelum berhasil menemukan ketiga mulut jarum itu Lebih kecil dari jarum jahit Taitian termenung sejenak Senjata rahasia apa itu tidak ditemukan racun pada senjata rahasia tersebut Jarum-jarum itu menembusi ubun-ubun Culiok dan langsung menembusi otak berbesarnya Los Yau menerangkan, waktu itu Culiok pasti mati seketika Mati tanpa terasakan penderitaan sedikitpun, kalau ada mulut jarumnya Berarti pasti ada senjata rahasianya, di mana senjata rahasianya ini dia Di sini kata Los Yau sambil merentangkan tangan kirinya Benar juga, ternyata jarum itu sangat lembut lagi kecil Ketiga batang jarum itu semuanya memancarkan sinar kebiru-biruan yang sangat tawar Tidak mungkin senjata rahasia selembut ini dilancarkan dengan tangan Benar, jarum-jarum itu pasti disambit dengan menggunakan semacam alat Taitian telah pergi, pergi sambil membawa ketiga batang jarum lembut itu Isi perut Culiok sudah dimasukkan kembali ke tempat asalnya Mulut lukap pun sudah dijahit kembali Siau pecau duduk seorang diri sambil mengawasi jenazah Culiok yang masih berbaring di atas meja altar Jarum selembut itu dilepaskan dengan alat apa bagaimana bisa menembusi kulit tengkorak yang keras di antara bayangan yang bergerak di luar jendela Tiba-tiba terdengar seseorang menyahut dengan nada dingin Disambit dengan kotak pembetot nyawa Ketiga batang jarum itu adalah jarum pembetot nyawa langit dan bumi Saat itu langit sudah hampir terang tanah, namun belum 100% terang Kabut masih menyelimuti seluruh udara, kabut yang sangat tebal Kabut membuat langit serasa membeku, udara terasa dingin menggigilkan tubuh Kabut menyelimuti pula pepohonan, tanah rumput dan jalanan kecil Membasai juga rambut, alis matu dan pakaian yang dikenakan Chong Hoa Saat itu Chong Hoa sedang duduk di atas tanah, duduk persis di hadapan kuburan Lokesian Tempat itu adalah belakang bukit pesanggerahan pengobatan Coan Sin Iehek Yaitu taman yang khusus disiapkan pesanggerahan pengobatan sebagai tempat pekuburan Sebelum Fajar menyingsing, Chong Hoa telah membawa arak datang ke situ Kemudian dia pun minum arak di depan kuburan Lokesian Setiap kali meneguk satu cawan, dia pun menyeram kuburan Lokesian dengan secawan arak juga Waktu berlalu detik demi detik, arak yang disiramkan ke atap permukaan tanah telah menguap Semangat yang berada dalam rongga dada Chong Hoa pun semakin berkobar Tidak lama kemudian, tiga botol arak yang dibawanya telah habis diteguk Setengahnya masuk ke dalam perut Chong Hoa, dan setengahnya lagi dituang di atas tanah pekuburan Chong Hoa telah bangkit berdiri, selesai membersihkan pasir yang lekat di tubuhnya Dia berpaling ke arah Batu Nisan yang bertuliskan, disini disemayankan lo Kaisian, kemudian ujarnya sambil tertawa Lokaisian, hari ini kita minum sampai disini dulu Masih ada urusan penting yang harus kuselesaikan Lain waktu akan kutemani dirimu lagi Batu Nisan tidak menjawab, pun tidak bersuara Tapi dari alam yang luas kedengaran ada suara Suara itu datang dari jalan bukit nun jauh di depan sana Suara nyanyian orang, membawakan lagu rakyat yang jenaka Paling tidak ada dua orang sedang nyanyi bersama Siapa yang sepagi ini membawakan lagu rakyat keras-keras? Apakah mereka pun membawa perasaan yang sama seperti apa yang dirasakan Chong Hoa sekarang? Di situ merupakan tanah pekuburan, tempat orang mengenang kembali sana keluarganya yang telah tiada Mengapa mereka malah membawakan lagu rakyat yang bertema jenaka? Dengan cepat pertanyaan itu diperoleh jawabannya Ada empat orang lelaki dengan riangnya menggotong sebuah peti mati baru dan berjalan menuju ke bawah bukit Sambil berjalan mereka membawakan lagu dengan riangnya Ternyata mereka adalah para petugas penggotong peti mati Tidak heran kalau lagu yang mereka nyanyikan begitu riang Chong Hoa tertawa sendiri Maklum kalau mereka masih berselera untuk menyanyi Ternyata yang mereka gotong bukan peti mati sana keluarganya Bahkan sama sekali tidak ada hubungan dengan mereka Selamat pagi teman-teman Sepagi ini sudah mulai bekerja Sapa Chong Hoa sambil tertawa Yaa selamat pagi Agar cepat masuk liang Biar segera bisa dititiskan kembali Sahuk para kuli sambil menurunkan peti mati itu di sebuah liang kosong Dan mulai mengambil peralatannya untuk menggali Siapa yang kalian kubur kali ini? Tanya Chong Hoa keheranan Seorang nona, konon cantik sekali Yaa, katanya dia adalah pengurus kebun di istana Raja Muda Datang dari negeri Housyang, Akaah Rupanya siau tiap Sambil tertawa Chong Hoa mengawasi peti mati yang berada di hadapannya Terlepas semasa hidupnya dulu dia adalah seorang matumat Atau seorang enghionghohan Setelah mati, tubuhnya tidak lebih hanya seonggok tanah liat Memang inilah yang dinamakan kehidupan Chong Hoa gelengkan kepalanya berulang kali dan mulai meninggalkan tempat itu Jalanan bukit itu sangat sempit lagi curam Aneh, kenapa jalanan menuju ke tanah pekuburan itu tidak Dibikin lebih lebar dan lebih datar sehingga lebih mempermudah para kulit penggotong peti mati menyelesaikan tugasnya Sambil berpikir Chong Hoa melanjutkan perjalanannya Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu dan segera menghentikan langkahnya Para penggotong peti mati Jalanan yang sempit dan curam Chong Hoa segera berpaling kembali ke arah tanah pekuburan Aneh, sungguh aneh Sewaktu menggotong peti mati mendaki ke jalanan yang curam tadi Mengapa keempat orang itu tidak nampak ketayahan? Mungkinkah lantaran mereka sudah terbiasa menggotong barang berat? Tapi, paling tidak jenazah manusia akan lebih berat setelah menjadi jenazah bukan? Jangan-jangan Chong Hoa mengawasi tanah pekuburan itu dengan paras muka semakin serius Ah-ah-ah-ah Ini mah jarum pembetut sukma langit dan bumi Ujar Nyo Ching sambil mengawasi ketiga batang jarum lembut itu Jarum pembetut sukma langit dan bumi ulang taitian dengan wajah terkesiap Maksudimu aja dari segala macam senjata rahasia Begitu disambil segera mencabut nyawa benar Aku dengar jarum pembetut sukma langit dan bumi diciptakan oleh seseorang yang sama sekali tidak mengerti ilmu silat Di dunia terdapat enam macam benda yang paling menakutkan Jarum pembetut sukma adalah satu di antaranya Nyo Ching menerangkan, orang yang menciptakan senjata rahasia ini sesungguhnya masih termasuk keturunan dari seorang tokoh persilatan Dia bernama Chiu Xia Bin Waktu itu ayahnya termasuhur sebagai Lemo Siang Kiam Sepasang pedang dari Telaga Selatan Tapi menurut apa yang ku ketahui, orang yang menciptakan senjata rahasia itu sama sekali tidak pandai bersilat Kata taitian, sebagai putra dari sepasang pedang Lemo Siang Kiam Mana mungkin dia tidak pandai bersilat Apa yang saudara tai dengar memang tidak salah Ujar Nyo Ching sambil tertawa Chiu Xia Bin memang tidak pandai bersilat Ini disebabkan sejak kecil dia sudah menderita sebuah penyakit aneh Tulangnya lemas hingga jangan lagi belajar silat Untuk bangkit berdiri pun tidak mampu Taitian mendengarkan dengan seksama Dia sama sekali tidak menimberung Keluarga mereka terdiri dari lima bersaudara Chiu Xia Bin menempati urutan ketiga Tapi kecerdasan otaknya jauh melebih saudara-saudara lainnya Nyo Ching Berkata lebih lanjut Tapi sayang dia cacat badan Ketika melihat saudara lainnya berhasil memperoleh nama besar dalam dunia persilatan Otomatis dia pun merasa sangat bersedih hati Maka diam-diam dia bersumpah akan melakukan suatu karya Yang bisa menggetarkan seluruh kolong langit Agar tidak kalah dengan kemampuan saudara-saudara lainnya Apakah keempat bersaudara itu yang terkenal dalam dunia persilatan sebagai Kang Lam Sugie Empat persaudaraan dari Kang Lam Benar Chiu Xia Bin yang cacat badan sepanjang tahun hanya bisa membaca buku Tapi dasar otaknya memang amat cerdas Selagi pula dia memiliki sepasang tangan yang terampil Maka tidak heran kalau di setiap sudut ruangan tidurnya dilengkapi dengan pelbagai alat jebakan yang luar biasa Wah, ruangan itu pasti sangat menarik hati seru Taitian tertawa Coba kalau tokoh sakti ini masih hidup Aku pasti akan berkunjung ke situ Suatu tahun Dengan sebatang kayu dia menciptakan sebuah kotak rahasia Dia minta saudara-saudaranya untuk mencarikan seorang pandai besi Yang bisa membuatkan sebuah kotak yang sama seperti contohnya Waktu itu saudara-saudaranya mengira dia sedang membuat mainan hija tidak terlalu diperhatikan Maka diundanglah seorang pandai besi yang ternama untuk datang ke rumah Tukang besi itu bernama Kiao Jiu Song Setelah berhenti sejenak Kembali Nyo O Ching melanjutkan Hampir dua tahun lamanya Kiao Jiu Song berdiam di rumah Chiu Xia Bin Tidak banyak yang tahu apa yang sedang mereka kerjakan di dalam rumah Tapi setiap bulan Chiu Xia Bin selalu mengutus orang untuk mengirim sejumlah uang kepada istri tukang besi itu Tidak heran kalau keluarga Kiao Jiu Song sama sekali tidak khawatir Tampaknya bini Kiao Jiu Song tidak sadar kalau uang yang diterimanya itu sebetulnya adalah biaya untuk membeli nyawa suaminya Ujar Tai Tian sambil menghela nafas Benar, dua tahun kemudian begitu Kiao Jiu Song meninggalkan gedung itu Dia pun roboh untuk tidak bangun kembali Konon mati lantaran kelelahan Tapi bagaimana kejadian yang sesungguhnya tidak banyak diketahui orang Apalagi nama besar keluarga Chiu dalam dunia persilatan waktu itu sangat tersohor Oleh sebab itu keluarga pandai besi itu pun tidak berani melakukan penyelidikan Si pandai besi Kiao Jiu Song menguasai teknik pembuatan alat penembak senjata rahasia tersebut Untuk menjaga kerahasiaan alat tersebut tentu saja Chiu Siai Bin tidak akan membiarkan dia hidup terus Kata Tai Tian, mungkin dialah orang pertama yang tewas terhajar jarum pembetut sukma langit dan bumi Setelah lewat setengah bulan kemudian, tiba-tiba Chiu Siai Bin menyebar undangan dengan mengundang Semua jago senjata rahasia yang paling tersohor saat itu Katanya O Ching kemudian, waktu pertemuan adalah hari Tiong Chiu, saat bulan sedang purnama Banyak orang persilatan yang terpaksa datang memenuhi undangan karena memandang wajah Kang Lam Sugie Tidak sedikit yang hadir saat itu Setelah harap dihidangkan, secara tiba-tiba Chiu Siai Bin meminta kepada Ho Lem Hui untuk beradu senjata rahasia melawannya Ho Lem Hui kata Tai Tian, apakah jagoan yang disebut orang Petit Sin Wan, monyet sakti berlengan delapan Ho Lem Hui betul, bukan saja dari seluruh tubuhnya dapat memancarkan senjata rahasia Konon pada saat yang bersamaan dia sanggup melepaskan 12 jenis senjata rahasia secara bersamaan Bahkan kemampuannya dalam melepaskan Amgi sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Orang ini boleh dibilang merupakan jago kelas 1 dalam dunia persilatan Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, sebagai jagoan terkemuka Mana mungkin dia mau bertanding senjata rahasia melawan seorang cacat Apalagi dia pun sahabat karib dari Kang Lam Sugie, yaa, biar menang pun Bukan sebuah kemenangan yang terhormat Semua orang mengira Chiu Siai Bin hanya bergurau Siapa sangka Chiu Siai Bin bersikeras memaksa Ho Lem Hui untuk beradu kepandayan Bahkan sempat melontarkan perkataan yang menyakitkan hati Hal mana memaksa Ho Lem Hui kehilangan muka dan akhirnya tidak sanggup mengendalikan diri Kemudian akhirnya Ho Lem Hui tewas di ujung jarum pembetut sukma langit dan bumi Bahkan ada berapa orang jago lemgi yang kehilangan nyawanya juga waktu itu Katanya O Ching, sekalipun semua orang tahu kalau senjata rahasia itu dibidikan melalui sebuah kotak besi yang berada di tangan Chiu Siai Bin Apalacur tidak seorang jago pun yang sanggup menghindarkan diri Sungguh keji perbuatan Chiu Siai Bin seru taitian kemudian Sejak kecil dia sudah cacat, mungkin karena itu ataknya jadi aneh Tapi masa sepasang pedang dari Telaga Selatan maupun empat jagoan dari Kang Lam tidak berusaha mencegah Waktu itu Lam Ong Siang Kiam sudah lama meninggal Sementara Kang Lam Sugie nampaknya mempunyai tujuan lain Apa tujuan mereka menyaksikan senjata rahasia yang dimiliki saudara sendiri begitu lihai Rupanya mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk semakin mempopularkan nama besar keluarga Chiu Katanya O Ching, mimpi pun mereka tidak menyangka Gara-gara kejadian ini, banyak orang perselatan yang mulai memusuhi keluarga Chiu Siapapun tidak ingin membiarkan senjata rahasia yang mahadasyat itu tetap berada di tangan keluarga Chiu Karena mereka khawatir, suatu saat nanti senjata rahasia itu bakal dipergunakan untuk menghadapi diri mereka Yaa, apalagi mereka yang sejak semula sudah bermusuhan dengan keluarga Chiu Kata Taitian, mereka pasti sadar, suatu saat mereka pun akan menjadi korban berikut Oleh sebab itu semua orang berebut untuk turun tangan terlebih dulu Dengan pelbagai kero mereka singkirkan Kang Lam Sugie satu per satu Kemudian mereka bakar perkampungan keluarga Chiu Sehingga Chiu Siye Bin pun ikut tewas dalam kebakaran dahsyat itu Dia memang pantas mati umpat Taitian tanpa sadar Kemudian tambahnya, setelah peristiwa itu Jarum pembetut sukma langit dan bumi itu jatuh ke tangan siapa Tidak ada yang tahu senjata rahasia itu jatuh ke tangan siapa Sebab siapapun yang berhasil mendapatkan senjata tersebut Tidak seorang pun mau mengakuinya, katanya O Ching Tapi setiap 3-5 bulan, selalu ada jagoan persilatan yang tewas oleh Jarum Tiante Sohung Ciam ini Sebaliknya orang yang berhasil memiliki senjata maut itu pun biasanya tidak Berumur panjang, sebab begitu rahasianya ketahuan Maka berbondong-bondong orang akan datang mencarinya dan berusaha merebutnya Wah, kalau begitu bukankah senjata Tiante Sohung Ciam menjadi benda pembawa sial Selama puluhan tahun terakhir Entah sudah berapa ratus kali barang itu berpindah tangan Biasanya orang yang berhasil mendapatkan benda itu pasti tewas dalam keadaan mengenaskan Hingga berapa tahun berselang, tiba-tiba senjata rahasia itu lenyap dari peredaran dunia persilatan Mungkin orang yang berhasil mendapatkan benda itu belum pernah mempergunakannya Setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya Itulah sebabnya walaupun banyak jago yang pernah mendengar tentang kehebatan senjata rahasia Tiante Sohung Ciam, bahkan ada banyak orang yang tahu bagaimana bentuknya serta sampai di mana kehebatannya Namun belum pernah ada seorang manusia pun yang benar-benar melihat sendiri benda itu Kalau begitu nasib Juliok terhitung cukup bagus Mungkin kali ini pihak perkumpulan Naga Hijau bersiap untuk menghadapiku Maka mereka pun mengusung datang orang yang memiliki senjata rahasia Tiante Sohung Ciam itu Tapi anehnya, kalau memang pihak perkumpulan Ching Leong Wee telah bersusah payah mendapatkan senjata rahasia Tiante Sohung Ciam Mengapa secara sembarangan mereka gunakan terhadap Juliok? Mungkin Juliok telah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui orang Atau keadaan sangat mendesak sehingga mau tidak mau terpaksa mereka harus menggunakannya Menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui orang Taitian termenung berapa saat Kalau memang telah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui orang Berarti kejadian itu tentu ada di rumah bambu Nyo O Ching mengangguk membenarkan Tiba-tiba Taitian tidak bicara lagi Dia membuang pandangan matanya keluar jendela Sedemikian sempurnanya kotak pemidik senjata rahasia itu Dan sedemikian dasyatnya kekuatan yang dipancarkan Membuat benda ini tidak malu disebut raja Di antara senjata rahasia tiba-tiba ujar Nyo O Ching Bila senjata itu dibandingkan dengan berapa macam senjata rahasia terhebat yang ada saat ini Masalah kecepatan bahkan masih selisih dua bagian Apalagi dalam hal ketepatannya mengenai sasaran Boleh dibilang senjata yang ada sekarang masih ketinggalan jauh Bagaimana bila dibandingkan dengan anak panah kekasih Kehebatan dari anak panah kekasih bukan terletak pada kecepatan Melainkan dalam hal kekuatan tangan Sementara bidikan jarum mautian T.E. Sohun Ciam Boleh dibilang belum seorang manusia pun sanggup menghindarinya Kemudian setelah berhenti sejenak Kembali tambahnya Konon jarum mautian T.E. Sohun Ciam Bisa membidikan 36 batang jarum pada saat yang bersamaan Sementara Julio hanya mendapat hadiah 3 batang Berarti masih ada 33 batang jarum yang ketinggalan dalam rumah bambu benar Sahutnya O Ching sambil menatapnya tajam Untuk menghadapi Julio, 3 batang pun sudah lebih dari cukup Tapi berbeda untuk menghadapi kau Mungkin ke 33 batang jarum itu harus digunakan semua Mungkin malah kurang dari 33 batang seru Taitian sambil tertawa tergelak Aku tahu Apa yang telah kau putuskan susah untuk dicegah lagi Cuma untuk mengunjungi rumah bambu itu kau mesti berhati-hati Sebab tempat tersebut pasti sangat berbahaya aku tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!